Banyaknya permasalahan yang melanda negeri ini mulai dari bencana alam hingga permasalahan di tingkat pemerintahan pusat seperti kisruh di DPR Permasalahan di masing-masing kementerian hingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang masih kental akan praktik korupsi memancing keprihatinan dari berbagai pihak Seperti yang dilakukan oleh para tokoh lintas agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama atau FKOP Pati Sabtu siang menggelar doa bersama yang bertempat di gereja Kristen Muria Indonesia Pati Selain dihadiri berbagai tokoh dari masing-masing agama yang ada di Pati, hadir juga masyarakat yang juga terlihat kusyuk saat mengikuti doa bersama tersebut Pendeta Michael Salim salah satu tokoh FKOP mengatakan doa bersama yang digelar ini merupakan bentuk keprihatinan tentang banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini Sehingga dengan adanya doa bersama tersebut dapat memberikan dorongan kepada semua pihak dalam mengatasi hal tersebut Pertama kita mengadakan kegiatan doa bersama, doa ini dipanjatkan oleh pemuka-pemuka agama Kemudian ini kita mendoakan untuk bangsa Indonesia dan juga untuk kerukunan umat beragama di Indonesia dan untuk kesejahteraan Kabupaten Pati Menghadapi satu situasi di mana bangsa kita ini sedang banyak menghadapi masalah-masalah Menghadapi krisis ya, krisis multidimensi Dan kita semua sudah tahu semuanya begitu dan berharap agar melalui doa ini Tuhan mengaruniakan kuat, kejaksanaan, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kita untuk memberikan jalan keluar yang terbaik Sehingga bangsa Indonesia ini lepas dari keterburukannya Sementara itu Kiai Happy Irianto mengatakan Selain permasalahan bencana dan tidak stabilnya perekonomian di Indonesia Permasalahan yang saat ini menonjol yakni permasalahan di tingkat pemerintahan pusat Yang saat ini gunjang-ganjing dan masih maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini Sehingga doa bersama lintas agama tersebut diharapkan dapat membuka hati para pemimpin bangsa Yang jelas yang kami lakukan ini sesuatu yang kecil, sederhana dan mudah-mudahan berdampak besar Karena keikhlasan kami, dampak besarnya apa? Wilayah-wilayah lain bisa melakukan yang sama Kalau setiap wilayah di Indonesia berdoa dengan ikhlas untuk tujuan kebaikan Maka kemahmuran akan terjadi di negeri ini Apakah polemik di pemimpin negeri ini juga ikut doakan Pak? Ya harus, pemimpin kita ini kan secara nyata itu kan Banyak yang belum jujur Maka diduakan supaya belum jujur Belum berkeadilan Nah diduakan supaya berkeadilan Baginya belum rata Supaya baginya berat Diharapkan dengan ikut andilnya para pemuka agama Serta peran masyarakat yang ikut andil dan peduli terhadap permasalahan yang melanda ini Dapat tercipta situasi dan kondisi negara yang lebih baik pada tahun mendatang Haris Kurniawan, Simbang Lima TV, melaporkan